Halo teman-teman, balik lagi di channel Magikom Bila teman-teman baru datang ke channel ini ya, baru masuk Boleh subscribe Biar tahu perkembangan analisa saham selanjutnya Di kali ini Kita akan bahas Ada 15 saham ya Yang pertama Adi Adi, kalau kita lihat Dari asing ya Adi Adi di hari Jumat Di akumulasi ya Hari ini pun akumulasi tapi tipis Kalau broker semarinya Kita lihat tadi Ada akumulasi juga ya, akumulasi kecil ya MG dan BK Untuk netbuenya Netsellernya YP dan KZ Simpulannya masih akumulasi tipis Kita balik ke teknikal Adi di hari ini Di hari ini turun 3,2% Di hari Jumat Di hari Jumat Di hari Jumat dia naik 1,6% Untuk support Ada di 1,185% Dan hari ini di jebol ya Hari ini closing di 1,180% Support selanjutnya ada di 1,095% Untuk volume Ya, nggak terlalu besar ya Volume menurunan hari ini ya Kemungkinan besar Besok Kalau dia nggak mantul Di support ini Akan muncul support selanjutnya Oke, lanjut Saham kedua Yang kita akan Lihat Ada asa Asa Hari ini Turun 0,5% ya Kalau kita lihat Transaksi asingnya Asa hari ini Di penurunan 0,5% Ada distribusi ya Di asa ya Hari Jumat Ada akumulasi Naik 8% Dan di hari ini Ada distribusi Kita lihat Broker sumarinya Untuk broker sumarinya Sebenarnya Ada akumulasi ya Dari IU ya Dan CC Untuk netbuyernya Tipis-tipis sih Masian ya Langsung balik ke teknikal Untuk teknikal Asa turun 0,5% Lumayan tinggi ya Asa nih ya Udah Naiknya November Sampai saat ini Anak tangga Terus naik Kenaikan hari ini Dia kepentok Di MA10 ya Tadi Hiknya Sempat ke 1780 Dan akhirnya Nggak mampu Nembus MA10 Turun lagi ya Ke 1730 Closingnya Tadi Menurut saya Masih bagus ya Asa Cuman kalau Mau masuk ya Ketinggian mungkin ya Sebenarnya Mungkin kalau Yang baru mau entry Nunggu di Area support ya Di 1615 Kalau dikasih sih Kalau dikasih sih Kesana Oke lanjut Saham ketiga ya Ketiga ada BBNI BBNI hari ini 0% ya Doji nih Kalau kita lihat Asing Untuk BBNI Asing dua hari ini Ada akum ya Asing ya Lumayan juga nih Akumnya nih Dua hari ini ada Medbuy Kalau untuk Raker sumarinya BBNI ZP Dan CS Yang besar ya Headbuy nya yang besar ZP Nomor 2 CS Sellernya ada LG Dan AK Simpulannya Ya Masih Akumulasi ya Masih akumulasi Lumayan ini Untuk catnya BBNI Di hari Jumat Naik ya 2,5% Setelah dia Nembus support Di 6.000 Support di 6.000 Kemudian mantul Dan naik 2,5% Hari ini Dia Gagal Nembus Asisten ya Di 6.150 Highnya hari ini 6.150 Cuma gagal Dan turun kembali Untuk volume Lumayan Di Jumat dan Senin ini Lumayan Kemungkinan Masih Akan Mengetes Resisten ya Di 6.150 Ini untuk BBNI Lanjut lagi Yang keempat TPP ya Konstruksi Kita lihat TPP Hari ini Turun ya 1,3% Setelah beberapa kali Uji resist Di 1525 Gagal terus Beberapa kali Gagal sampai Terus ke sana Gagal Nembus Kalau untuk Asing Kita lihat dulu Asingnya Untuk TPP TPP Hari ini Ada distribusi Sebelumnya Di Jumat Ada akum Ada akumulasi Lumayan besar Netbuy Ini asing Jumat hari ini Netshell Kecil sih Gak sebesar Jumat Untuk Blacker Suma harinya TPP Hampir Imbang Netbuy Ada CC Netcell Ada CD Hampir Imbang Teknikalnya Kalau dia Kembali turun Mungkin akan Ngetes Ngetes support Di 1405 Dan kemungkinan Misalnya akan Mantul Kalau menurut saya Akan mantul Di sini Dan uji resist Lagi Di sini 1525 Mungkin akan Saya terlihat dulu Di tengah-tengah Di sini Di antara 1500 1475 Dan ngetes Resist Di 1525 Untuk TPP Selanjutnya Ada Budang garam BGRM BGRM hari ini Naik ya 0,9% Kita cek Kita cek asingnya Untuk BGRM BGRM hari ini Di netbuy ya Sama asing Sebelumnya Jumat ada Netcell tipis Dan hari ini Lumayan Lumayan besar Netbuy nya Untuk Raker summary nya Kita lihat Kita lihat Untuk Raker summary nya Hampir imbang ya Antara netbuy dan netcell nya Hampir imbang CS paling besar Netbuy nya Dan AK paling besar Distribusinya Netcell Untuk analisa cat nya Ini Untuk Budang garam Hari ini Gagal Nebus Presis ya Di 36.775 Hike nya Hari ini 37.100 Cuma gagal ya Gagal Ditembus Turun lagi Dan closing Di 36.450 0,9% Kenaikannya Volumenya Lumayan tinggi Hari ini DGRM Kedepan tetap Akan menguji Reses ini ya 36.775 Bila ini Ditembus Mungkin Akan Kesini dulu DGRM 37.500 Dulu ya Mungkinnya DGRM Bila Reses 36.700 Ini Ditembus Oke Next Selanjutnya Ada MPPA MPPA Hari ini Hmm Tidak kenaikan ya 0% ya Cuman ya Lihat tempat turun Tadi Tempat turun Ke 228 Tetap naik sedikit ya Dari harga open Dan balik lagi Kalau kita lihat Asing Untuk MPPA Asing Baru hari ini ya Ada Netbuy tipis Belumnya Di Jumat dan Kamis Headsell ya Kita cek Praker Semua harinya Sampai PA BQ ya Yang Netbuy Dan YP Netsell Dan CC Besar YP dan CC Yang Netsell Besar Masih Distribusi Tipis-tipis ya Kalau MPPA Kalau untuk Praker Sumarinya Untuk cat MPPA Ada di Support Di 222 Dan Resisten Di 242 Harga Saat ini Ada di MA20 Ya Penurunan hari ini Ketahan Di MA20 Semoga Masih ada Bantulan Besok ya Mesti Resist Di 242 Oke Lanjut Selanjutnya BWPT BWPT Hari ini Turun 4% Kita cek Asing Untuk BWPT BWPT Hari ini Netsell Asing Sebelumnya Di hari Jumat Netbuy Hampir seimbang Di Jumat Netsell Di Senin Hari ini Oh Oh Maksudnya Di Jumat Netbuy Di Senin Netsell Hampir Limbang Kalau untuk Broker Sumarinya Kita cek BWPT Netbuy Ada UD Yang besar UD Dan GR Kalau Netsell 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 Ada MB Yang besar Juga Biar Hampir Imbang Netsell Amang Netbuy Untuk BWPT Untuk Startnya Sendiri BWPT Ada Support Di 111 Dan Resisten Jauh Di 126 Menurut Saya Untuk BWPT Ini Akan Startway Tapi Startway Ke atas Jadi Mungkin Besok Ada Kenaikan Kecil Selanjutnya Yang Kita Lihat Ada Pegas Pegas Hari ini Naik 1,1% Kalau kita Lihat Asing Hari ini Untuk Pegas Sudah Lama Ya Dia Hampir Satu Minggu Ini Netbuy Untuk Pegas Dan Hari Ini Lumayan Besar Netbuy Asing Kalau Kita Set Berangkat Cuma Hari Untuk Pegas BK Dan YG Netbuy Netbuy Netsellernya Ada Cici Simpulannya Memang Akumulasi Untuk Pegas Ini Apalagi Kalau kita Lihat Asing Satu Minggu Ini Akum Ya Netbuy Semuanya Kalau Untuk Cat Pegas Juga Hari Ini Kenaikannya Tertahan Di MA20 Ini Naiknya Hari Ini Tempat Ke 1405 Tapi Kemudian Turun Kembali Dan Closing Di 1375 Atau Kenaikan 1,1% Untuk Volume Naiknya Dari Hari Jumat Kemarin Ya Volume Kemayang Kalau Volume Kemungkinan Masih Akan Melanjutkan Kenaikan Pegas Ini Bagus Bila Mungkin Ini Tembus 1405 Ini Ketembus Dulu Di Atas MA20 Mungkin Lebih Menarik Pegas Oke Selanjutnya Sril Sri Isman Rezik Ini Oke Hari Ini Turun 3,7% Kalau Kita Lihat Asing Untuk Seril Hari Ini Ada Akumulasi Ada Netbuy Untuk Seril Kalau Cek Sumber Sumber Harinya Seril Netbuy Selanjutnya YP Yang Paling Besar Ya Net Sellernya Ada TX Lumayan Banyak Distribusi Masih Distribusi Kalau Untuk Broker Sumarinya Cuman Kalau kita Lihat Asing Dia Ada Akum Di Jumat Di Jumat Dan Senin Ini Cuman Masih Belum Begitu Banyak Oke Kita Lihat Catnya Untuk Seril Dia Ada Support Di 204 Harga Sekarang 206 Sekarang Posisi 206 Mungkin Besok Akan Kesupport Dulu Semoga Dia Mantul Disupport Untuk Besok Dan Resisten Ada Di 220 Untuk Seril Next Berikutnya Ada BRIS BRIS Hari ini Turun 3,5% Kalau Kita Lihat Asing BRIS Hari ini Net Sell Untuk BRIS Hari ini Cuman Kalau kita Lihat Beberapa Hari Kebelakang Itu Asing Net Buy Dan Besar Net Banya Besar Besar Asing Raker Sumari Untuk BRIS Ada DR Untuk Net Buyer Ada DR Dan Net Sellernya Ada YU Kalau Kita Lihat Dari Sini Di Bloker Sumari Masih Distribusi Oke Balik Ke Teknikal Untuk BRIS Dia Ada Support Di 2460 Dan Hari Ini Jebol Hari Hari Ini Closing Di 2450 Kemungkinan Besok Mantul Kalau Untuk BRIS Ini Sekarang Posisi Dia Di Area Support Bila Bila Besok Tetap Mengalami Penurunan Mungkin Akan Uji Support Lagi Di Sekitaran Ada Support Lagi Di 20270 Untuk BIS Ini Semoga Mantul Selanjutnya Ada Elsa L Nusa Hari Ini Turun 1,6% Kalau Kita Cek Asing Asing Hari Ini Net Buy Tipis Di Jumat Kemarin Netsell Lumayan Banyak Lumayan Tebal Netsell Di Jumat Dan Hari Ini Tipis Saja Ya Net Buy Nya Kalau Kita Cek Brakosumari Untuk Elsa Elsa Net Buy Nya Ada SQ Dan Net Sellernya Ada EU Simpulannya Masih Distribusi Untuk Elsa Kalau Untuk Brakosumari Oke Kembali Ke Technical Kasa Kenaikan Hari Kepentok Di MA10 Hight Tadi Sempat Naik Tipis Dari Harga Open Ke 374 Tapi Kemudian Crossing 1,6% Atau Di Harga 362 Elsa Ada Support Di 348 Bila Besok Masih Mengalami Penurunan Mungkin Akan Menegaki Support Yang Dulu Ya Di 348 Dan Resisten Jauhnya Ada Di 380 Elsa Untuk Volume Juga Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Besar Mungkin Akan Menguji Support Untuk Hari Kedepan Ini Untuk Elsa Selanjutnya Ada BMTR Global Media JAKOM Hari Closing Minus 0,7% Kalau kita Lihat Asing Untuk BMTR BMTR Net Buy Asing Hari Ini Di Jumat Juga Net Buy Dia Semayan Besar Kita Cek Braker Sumarinya BK Untuk Net Buyernya Net Sellernya JP Dan JP Hampir Imbang Untuk Braker Sumarinya Untuk BMTR Kalau Untuk Cat Hari Ini Muji Resisten Di 282 Untuk BMTR Ini Cuma Gagal Mendekati Resisten Dan Kemudian Turun Lagi Untuk Besok Mungkin Dia Akan Kembali Muji Resisten Lagi Resisten Di 282 Dan Semoga Ketembus Volumenya Lumayan Hari Ini Lumayan Besar Sama Dengan Penurunan Di Hari Kamis Untuk BMTR Oke Selanjut Ada Selanjutnya Ada Ada Sami Sarana Media Metropolitan Hari Ini Turun Hampir ARB 5,6 Kalau Kita Cek Asing Sami Ini Netsale Asing Dan Dijempat Juga Netsale Semain Besar Untuk Rekor Sumarinya Sami Sami Net Bait Tipis Tipis FF KK Sishing Sseler Ada BK Masih Distribusi Ya Kalau Ini Untuk Baga Semarinya Untuk Sami untuk teknikal kami ada support di 420 kalau besok masih mengalami penurunan mungkin akan tes supportnya disini dan kemungkinan mungkin tembus supportnya besoknya kalau masih mengalami penurunan mungkin dibuat support ini oke lanjut berikutnya ada adaru adaru hari ini ditutup minus 1,2% kalau kita cek asing untuk adaru ini hari ini adbu ya adaru adbu dan di jumat kemarin juga ada netbu kita cek berkesumarinya untuk adaru akhirnya ada ak hari ini dararnya ada xa kalau dilihat dari bekas sumari masih distribusi ya untuk adaru ya balik lagi ke chat adaru hari ini sempat sempat naik ya berapa tik aja satu tik aja dari harga open dan kemudian tidak kuat turun lagi ya adaru itu ada support di ini ya 1220 cuma ini jebol support selanjutnya ada di 1160 kalau teman-teman mau entry mungkin tunggu di harga 1220 kalau besok dia masih turun ya entrynya dekat-dekat support 1160 ya dan cek harga komoditinya sih yang pasti kalau untuk adaru ya saham terakhir yang akan kita bahas adalah timah tin ya untuk tin hari ini turun ya minus 6,2% kalau kita cek asing untuk tin netcell yang asing ya beberapa hari ini Jumat netcell dan Senin hari ini netcell kalau kita lihat broker sumari ada YP dan JP ya top bayarnya top sellernya ada YP dan CG distribusi ya untuk broker sumarinya kalau kita lihat sama dengan asing ya jadi distribusi kalau kita lihat chart hari ini dia uji resist di 1775 ini mau nembus resisten di sini area resistnya ini cuman mantul lagi ke bawah ya bahan dan closing minus 6% ada resist lagi di 1615 untuk tin jadi akan satui di area ini ya 1615 sampai 1775 akan lebih menarik bila dia mampu nembus area resist ini dulu ya 1775 ini akan menarik oke mungkin sampai di situ analisa kali ini ya buat teman-teman yang sudah nonton terima kasih semoga analisa ini membantu bisa di analisa lagi ya untuk pribadi masing-masing ya oke terima kasih wassalam oke